Perdana Mengawas Obat dan Makanan BPOM menyebut vaksin Nusantara yang digegas oleh mantan Menteri Kesehatan Dokter Terawan bersama tim tidak sesuai kaedah medis. Kepala BPOM Penny Lukito mengungkapkan terdapat perbedaan lokasi penelitian yang diajukan kepada pihaknya. Dikutip dari kompos.com menurut BPOM, lokasi penelitian vaksin yang didaftarkan ke pihaknya yakni di RSPA Dekatotsubroto. Namun BPOM menemukan kaedah good clinical practice tidak dilaksanakan dalam penelitian ini. Padahal seharusnya setiap tim peneliti harus memiliki komite etik di tempat pelaksanaan penelitian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan keselamatan subyek penelitian. Penny juga menuturkan ada perbedaan data uji klinis vaksin Nusantara yang dijabarkan pada rapat bersama Komisi 9 DPR RI. Pihak BPOM sudah meninjau hasil uji klinis 1 vaksin Nusantara, namun Penny enggan menjabarkan hasil peninjauannya itu. BPOM sudah memberikan hasil peninjauan atas uji klinis 1 kepada Kementerian Kesehatan Kemenkes dan tim peneliti vaksin di Semarang. Penny menuturkan BPOM belum menurunkan persetujuan pelaksanaan uji klinis atau PPUK untuk tahap 2 dan 3. Mengingat adanya ketidakpatuhan pada aturan, BPOM menekankan agar penelitian dan pengembangan vaksin Nusantara bisa dilaksanakan sesuai dengan standar penelitian yang berlaku. Yang tim penelitik kirimkan sudah dilakukan evaluasi bersama Badan POM, bersama tim ekspert yang selama ini tentunya membantu Badan POM. Dalam hari ini Badan POM tidak berdiri sendiri, tentunya kami membutuhkan dukungan dari para tim ahli yang sesuai dengan keahlian dari lingkup dari suatu pengembangan vaksin. Sebagai mana sudah saya sampaikan dalam paparan pertama, jadi kami ada tim ekspert yang independen tentunya. Jadi saya kira para tim ahli itu tentunya sesuai dengan keprofesian masing-masing, mereka profesor, dokter dalam bidangnya masing-masing. Saya kira apabila kita tidak percaya pada sumber daya manusia yang ada di Indonesia sendiri, saya kira siapa lagi yang bisa kita percaya. Tadi juga kami tentunya Badan POM membutuhkan dukungan tim ekspert tersebut, tentunya karena akan ada pertanyaan yang dikaitkan dengan misalnya trust terhadap Badan POM, apakah Badan POM berpihak dan sebagainya. Dapat kami yakinkan bahwa kami akan fair dalam apapun langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan pendampingan dan review terhadap uji klinik dari luar negeri, dari produk dari luar negeri, ataupun produk-produk dalam negeri. Tentunya kami share dalam hal komitmen kami tentunya untuk mendukung produk-produk di dalam negeri. Nah, dalam tahapan tersebut kami sudah mereview dari laporan midterm yang sudah diberikan oleh tim peneliti pada fase uji klinik pertama, dan sudah kami kirimkan, saya kira yang sudah saya sampaikan, kemudian kami mengajak memberikan kesempatan untuk melakukan hearing. Bahkan sudah berkali-kali itu 3 Maret, sudah berkali-kali kami menanyakan untuk percepatan, ayo segera kita melakukan klarifikasi, karena tentunya banyak data-data di dalamnya yang terkait dengan aspek keamanan dan efekasinya, emogenesitasnya yang masih menjadi pertanyaan. Terima kasih telah menonton!